Hai Rahiters Bari Prima menjadi salah satu aktor legendaris tanah air Bagaimana tidak, selama hampir 45 tahun, lelaki keturunan Belanda ini konsisten berada di dunia seni peran Tidak kurang dari 60 film dibintangi lelaki yang punya badan kekar ini Tak hanya di layar lebar, ia juga aktif membintangi sinetron hingga saat ini Meski dikenal sebagai aktor legendaris, tak banyak media yang mengulas soal sosok yang sukses di film serigala ini Berikut, profil dan sederet fakta menarik tentang Bari Prima Latar Belakang Bernama lengkap Hubertus Barino Prima, lahir di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 19 Agustus tahun 1954 Yang artinya umurnya sekarang adalah 68 tahun Ia lahir sebagai anak ke-6 dari 10 bersaudara, dari pasangan ayah seorang Belanda, dan ibu seorang Sunda Awal karir sebagai aktor Menjajal karir menjadi seorang aktor, ternyata Bari Prima memasuki dunia seni peran tanpa disengaja Hal ini bermula, ketika dirinya mengantar temannya menonton syuting Roy Martin Teman Bari Prima saat itu bernama Gito Rolis, yang ingin menonton Roy Martin di ITB Tanpa diduga, produser di PH Rapi Films tersebut memintanya mencoba berekting Bari, didatangi sutradara Sisworo Gautama Putra Ia ditanya apakah bersedia bermain film Tanpa pikir panjang, Bari pun langsung menerima tawaran tersebut Film pertama yang ia mainkan, yaitu film horror thriller berjudul Primitif Pada tahun 1978, dan debutnya ini langsung menjadi pemeran utama Kehidupan Pribadi Bari Prima, menikah dengan sesama bintang film yang ngetop di era itu Yaitu aktris Eva Arnas, pada tahun 1983 Namun, pernikahan mereka harus kandas Karena akhirnya keduanya bercerai pada 1988 Semenjak itu, tidak banyak informasi yang diketahui Tentang keluarga dari aktor kawakan ini Tidak bercita-cita jadi aktor Bari Prima, tak pernah bercita-cita jadi seorang aktor Apalagi dengan latar belakang keluarga Yang tak pernah berkecimpung di dunia entertainment Yang mana, ayahnya merupakan sosok seorang dokter kandungan Dikenal sebagai aktor laga dan horror Menguasai seni bela diri judo dan jujitsu sejak kecil Bari kerap mendapat tawaran untuk bermain di film-film laga Film laga yang paling terkenal Yaitu Jakasembung, Serbuan Halilintar, Pasukan Berani Mati Bajing Iren dan Jakasembung, Bergola Ijo, Mandala dari Sungai Ular Jakasembung dan Dewi Samudera, Jampang, Tarzan Raja Rimba, Walet Merah, Maco, dan banyak lagi Ia juga bermain di film-film horror populer bersama Mendiang Susana Seperti Sundel Bolong dan Nyi Blorong Film-film zaman sekarang yang ia bintangi Antara lain Janji Johnny, Get Married 3, Comic 8 Casino Kings, dan banyak lagi Bisa dikatakan, Bari Prima merupakan aktor segala zaman Bagaimana tidak, di era 90-an di saat perfilman Indonesia mengalami Mati Suri Ia tetap aktif berkarir, yaitu dengan bermain di sejumlah film, sinetron, hingga FTV Hingga saat ini pun, ia masih aktif di dunia seni peran Dan tidak ketinggalan bermain di webseries Sinetron sukses yang dibintanginya Antara lain Emak Gwe Jagoan, Kiamat Hari Jumat, Fatih Kampung Jawara, hingga Raden Kian Santang Atlet Taekwondo Disamping menguasai judo dan jujitsu Bari Prima adalah seorang atlet seni bela diri Taekwondo Maka tak heran, ia paling dikenal dengan perannya dalam genre film laga Terutama di era 80-an, karena kemampuan bela diri Taekwondo yang dikuasainya Punya keponakan yang mirip dirinya Dalam postingan di Instagramnya, Bari pernah berfoto dengan seorang pemuda tampan yang mirip dirinya Banyak netizen yang mengira, itu adalah anaknya Namun ternyata, pemuda tersebut adalah keponakannya, bernama Ferozy Jika dilihat, senyum mereka tampak serupa Penghargaan yang diterima Atas dedikasinya di dunia seni peran tanah air Bari Prima pernah menerima penghargaan film Pada tahun 2006, ia memenangkan kategori pemeran pembantu pria terpuji film bioskop Di ajang festival film Bandung, lewat film Realita Cinta dan Rock and Roll Pada tahun 2018, ia menerima anugerah Lifetime Achievement Award Juga dalam festival film Bandung Juga dalam festival